Intro Kemudian nanti Mbak Putri Akan setia dan taat kepada undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Saya ingin sampaikan Memang ada beban yang berat bagi undang-undang kita di kementerian yang sangat ketat dengan Presiden Pak Presiden selalu mengatakan, mana mungkin kita bisa meminta menteri yang lain untuk bebenah Kalau kementerian yang paling dekat dengan Presiden ini ada banyak masalah Yang kedua, sebuah kesalahan sekecil apapun ketika terkait dengan Pak Presiden itu menjadi sebuah kesalahan besar Jadi ibaratnya saya selalu menatakan seperti Bandung itu, kita itu ada di pangkal atasnya Bandung Jadi kelihatannya gesernya sedikit di atas, tetapi di bawah ini ayunannya itu sangat panjang Oleh karena itu memang di satu sisi kita harus melakukan inovasi, tapi di sisi lain juga semaksimal mungkin kita upayakan untuk si romestik Presiden memberitahkan kepada kita untuk kementerian sekitaran negara ini menjadi teladan bagi kementerian dan lembaga yang lain Teladan dalam akuntabilitas, teladan dalam layanan, dalam kundensi untuk menjalankan tugasnya Dan teladan dalam peminangan SDM, dan saya juga menambahkan kita harus teladan dalam pengelolaan lingkungan fisik sekalipun Kerjaan kita itu semakin lama semakin berat, jadi kompleksitasnya semakin tinggi Saya selalu mencontohkan managuri dengan KTLN, mencontohkan dengan awal-awal saya ikut blog topi dengan KTLN Karena izin keluarga itu semakin lama pasti semakin banyak Nah kalau kita tidak melakukan perubahan signifikan terhadap cara kita bekerja, kita akan menambah pegawai terus untuk bisa melayani Lama-lama pegawai KTLN bisa satu kementerian sendiri, kalau cara kita bekerja tidak berubah Buyonan saya, lama-lama Presiden harus pindahin Karena listan nomor 3 pun dipakai oleh KTLN Jadi, nah oleh karena itu makanya harus dilakukan beberapa upaya Jadi, satu penyederhanaan langkah Setiap yang diperpendek itu harus juga melimpahkan pekerjaan ke tempat lain Saya sering meratakan di subsidiaritas Melimpahkan pekerjaan ke tempat lain Dan kemudian memanfaatkan teknologi Kita harus kerja cerdas Tidak bisa selamanya kemudian dengan cara-cara seperti biasanya Dunia sudah tumpang-tumpang Sudah ada lompatan yang luar biasa di masyarakat Yang kita, jangan sampai kita ketinggalan Saya menugaskan kepada adik-adik di Size Free Tolong review Ini ada disruptive technology yang luar biasa Disruptive innovation yang membuat dunia tumpang-tumpang Siapa sangka Kodak tiba-tiba bangkrut Siapa sangka Nugia yang begitu merajalela waktu itu Tiba-tiba hilang dari peredaran Siapa yang sangka BPM yang begitu Diidolakan tiba-tiba hilang begitu saja Semuanya tunggal-tiba Di sektor swasta Siapa sangka tiba-tiba Klu-Uber dibuat pelabahkan Oleh Uber Oleh Gojek Bagaimana kita, kecepatan kita untuk merespon itu Saya ingin mengatakan bukan hanya isu bagaimana kita bekerja Seperti yang tadi saya katakan Tapi juga bagaimana kita sebagai pengelola negara ini bertanggung jawab Untuk dunia yang ada disruptive innovation, disruptive technology Dunia itu tidak melanggak luar biasa Supir taksi itu tidak melanggak Pemilik baja itu tidak melanggak Lalu apa yang kita pikir? Perlu tidak di Saya pertanyaan ke adik-adik Perlu tidak di PUU itu ada satu aspek Mengenai aspek mengenai disruptive innovation Yang fokus untuk melihat Tunggang-langgangnya dunia ini Dan bagaimana kita mempersiapkan regulasi Kita sudah terlambat terus Negara sudah terlambat terus Karena memang berkembang cepat Tiba-tiba ada platform bisnis baru Dijet pajak belum mengenalnya Tiba-tiba ada crime baru Ada kriminal baru Yang polisi belum mengenalnya Yang regulasi kita belum mengenalnya Di mana kita merespon itu? Oke lah kita terlambat tapi ya jangan terlalu Oke lah negara terlambat Dengan guna yang tunggang-langgang Tapi ya jangan terlalu Makanya saya memberikan PR Apakah perlu adakah yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi destructive innovation Inovasi disruptive Inovasi yang membuat pelayan itu nggang-nggang PUU harus ngapain Misalnya Sesuai harus ngapain Terkaitannya dengan security Saya ingin saudara-saudara adalah orang terpilih Melalui proses yang ketat Dan saya sangat berharap kepada saudara untuk melakukan banyak inovasi Dan saya ingin mengatakan juga kepada seluruh Eslon Bahwa tugas Eslon Tugas semua pejabat Adalah juga mendorong bawahnya untuk belajar Mendorong bawahnya untuk berkreasi, berinnovasi Memberikan apresiasi kepada mereka yang berkreasi dan berinnovasi Seorang guru yang baik adalah Tidak pernah dia bercita-cita Muridnya akan seperti dia Karena dia tahu Ada orang yang jauh lebih baik daripada dirinya Seorang dosen yang baik adalah Tidak dia tidak pernah bercita-cita Muridnya akan meniru dia Karena dia tahu Di dunia sana Banyak orang yang jauh lebih baik Jadi seorang yang Pemimpin Yang meminta seorang bawahnya Untuk meniru seperti dia Berpikir seperti dia Itu bukan pemimpin yang baik Dalam pengembangan organisasi Bermimpin yang baik-baik adalah mendorong, memfasilitasi, memberikan inspirasi, mendisiplinkan Dan saya menunggu saudara-saudara inovasi saudara-saudara Bayangkan kamu sepat kita berkreasi Banyak mempermudahan pekerjaan kita Eselon 4 nya juga muda Eselon 3 nya muda Eselon 2 nya muda Eselon 1 nya juga jauh lebih muda Menterinya juga jauh lebih muda Bersambung